Pengelolaan Hama Terpadu atau PHT adalah pendekatan yang efektif dan berhubungan dengan lingkungan yang mengintegrasikan berbagai jenis taktik pengendalian. Program PHT menggunakan teknologi terkini dan komprehensif tentang siklus hidup hama dan penyakit serta interaksinya dengan lingkungan yang bertujuan untuk menekan populasi hama dan penyakit hingga dibawa ambang ekonomi. Program PHT mengelola kerusakan dengan cara yang paling ekonomis dan dengan bahaya seminimal mungkin terhadap manusia, properti, dan lingkungan. Monitoring tanaman sangat penting dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan hama dan penyakit, serta untuk memutuskan tindakan yang tepat baik preventif maupun kuratif. Upaya preventif dapat dilakukan melalui modifikasi lingkungan, perlakuan benih, pengelolaan tanah, dan perangkap hama. Tindakan pencegahan lainnya adalah dengan memotong bagian tanaman yang terinfeksi dan menggunakan musuh alami. Sedangkan tindakan kuratif biasanya dilakukan dengan aplikasi pesticida kimia, di mana aplikasi pesticida harus berdasarkan prinsip 6 tepat dan pergantian pesticida dengan bahan aktif yang mode of action atau mode kerjanya berbeda. Adalah sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya resistensi hama terhadap pesticida tertentu. Penggunaan pesticida sintetis yang berlebihan menyebabkan banyak dampak negatif yang tidak terduga, seperti keracunan akut dan kronis pada aplikator, petani, dan bahkan konsumen. Terganggunya pengendalian hayati dan penyerbukan alami, pencemaran air tanah yang luas, berpotensi mengancam kesehatan manusia dan lingkungan, dan evolusi resistensi terhadap pesticida dalam populasi hama. Semua pesticida sintetik bagaimanapun adalah racun, dan menimbulkan bahaya jangka panjang bagi lingkungan dan manusia, karena sebagian besar pesticida tidak spesifik dan dapat membunuh sebagian besar jenis kehidupan yang tidak berbahaya dan sangat berguna. Pada akhirnya dibuat kesepakatan perdagangan internasional untuk memperlakukan pembatasan penggunaan bahan-bahan kimia dan pesticida pada proses produksi, terutama dalam pengendalian hama penyakit yang diinisiasi oleh FAO. Oleh karena itu dibutuhkan alternatif dari pesticida kimia sintetik dalam pengendalian hama dan penyakit, untuk meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satunya adalah dengan pesticida nabati yang memiliki sifat racun mudah terurai di alam, sehingga tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan hewan di sekitarnya. BPPP Ketindan sebagai salah satu lembaga pelatihan telah mengembangkan berbagai macam produk pesticida nabati dalam rangka mewujudkan pertanian berkelanjutan. Pesticida nabati berasal dari bahan kimia alami yang diekstraksi dari tanaman yang tersedia sebagai alternatif pengganti formula kimia sintetis. Pesticida nabati dibuat dengan memanfaatkan senyawa metabolit sekunder dan bahan organik lain seperti asap cair, minyak atsiri yang bahannya berasal dari tanaman obat. Pesticida nabati yang dihasilkan dapat dibuat dengan tiga teknik pembuatan, yaitu distilasi, ekstraksi, dan pirolisis, di mana teknik pembuatan yang berbeda akan menghasilkan senyawa aktif yang berbeda dan pada akhirnya memberikan pengaruh yang berbeda dalam pengendalian hama dan penyakit. Teknik pertama adalah distilasi, yaitu proses pemisahan komponen-komponen campuran atau senyawa kimia berdasarkan titik-tidik yang berbeda. Teknik distilasi ini menghasilkan minyak atsiri dan residu yang dapat digunakan sebagai pesticida. Minyak atsiri banyak digunakan sebagai bahan wawangian dalam industri parfum dan makanan, namun juga telah lama dikenal bahwa minyak atsiri dapat digunakan untuk mengusir serangga, fumigan terhadap hama tertentu, dan tindakan fungisida terhadap beberapa patokin tanaman penting. Teknik distilasi terdiri dari tiga cara, yaitu penyulingan dengan sistem rebus atau water distillation, penyulingan dengan air dan uap atau water and steam distillation, penyulingan dengan uap langsung atau direct steam distillation. Penerapan penggunaan metode tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti jenis bahan baku tanaman, karakteristik minyak, proses difusi minyak terhadap air, dekomposisi minyak akibat efek panas, efisiensi produksi, dan alasan nilai ekonomis serta efektivitas produksi. Distilasi yang kita gunakan adalah water and steam distillation atau bisa dikenal dengan sistem kukus. Cara ini sebenarnya mirip dengan sistem rebus, hanya saja bahan baku dan air tidak bersinggungan langsung karena dibatasi dengan saringan. Cara ini yang paling banyak dilakukan pada dunia industri karena cukup membutuhkan sedikit air, sehingga bisa menyingkat waktu proses produksi. Faktor yang menentukan hasil destilasi adalah kondisi bahan dan alat destilasi. Langkah pertama adalah memotong bahan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaktor. Nyalakan kompor Proses selanjutnya cairan akan menguap, uap kemudian didinginkan, biasanya dengan melewatkannya pada pipa atau tabung pada suhu yang lebih rendah. Uap yang didinginkan kemudian mengebun dan membentuk distilat atau minyak atsiri. Dosis aplikasi minyak atsiri secara umum adalah 0,1 sampai 0,5 persen, sedangkan dosis residunya itu bisa 200 ml per 16 liter air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teknik yang kedua adalah ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan yang tidak saling larut, biasanya air dan pelarut organik lainnya. Distribusi zat terlarut antara dua fase adalah kondisi kesetimbangan yang dijelaskan oleh teori partisi. Metode ekstraksi yang dipilih bergantung pada jenis, sifat fisik dan sifat kimia kandungan senyawa yang akan diekstraksi, pelarut yang digunakan dan alat yang tersedia. Pelarut yang akan digunakan disesuaikan dengan polaritas senyawa yang akan diekstraksi. Dapat dimulai dari pelarut nonpolar, enheksan, semipolar, contohnya seperti etil asetat, diklorometana atau klorofum, dan polar, contohnya adalah etanol, metanol, dan bahkan air. Perbandingan bahan dan pelarut polar atau air adalah 1 banding 4. Untuk membuat pestisi dan nabati, kita menggunakan rasio tanaman dan air 1 banding 4. Artinya jika kita ingin membuat 4 liter pestisi dan nabati, kita membutuhkan 1 kilo bahan tanaman. Potong bahan menjadi kecil-kecil. Haluskan semua bahan menggunakan blender. Taruh atau tuang ke dalam ember, biarkan proses maserasi atau perendaman selama 24 jam. Setelah 24 jam, peras dan saring, pestisi dan nabati siap untuk diaplikasikan. Teknik yang umum untuk ekstraksi senyawa kimia secara konvensional terbagi dengan cara dingin dan panas. Cara dingin meliputi cara maserasi atau perendaman merupakan proses penyarian sederhana, yaitu dengan merendam sampel dalam pelarut yang sesuai pada suhu kamar dengan waktu tertentu, sehingga kerusakan kandungan kimia yang diekstraksi dapat diminimalisasi. Semakin halus bahan, semakin cepat proses maserasi atau sekitar 12-24 jam. Aplikasi pesticida ini adalah 200 ml per 16 liter air untuk penjagaan dan 1 banding 10 untuk pengendalian. Teknik ketiga adalah pirolisis, yaitu dekomposisi kimia bahan organik pada suhu tinggi yang berlangsung tanpa adanya udara atau tanpa kehadiran oksigen atau hanya sedikit oksigen. Proses dekomposisi pada pirolisis ini juga sering disebut dengan devolatilisasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jenis bahan organik yang bisa digunakan untuk proses pirolisis adalah semua biomasa yang mengandung unsur karbon, yaitu selulosa, hemiselulosa, lignin, seperti kayu, tempurung kelapa, sekam, serasa, tongkol jagung, ampas, destilasi, dan lain sebagainya. Pada umumnya, proses pirolisis berlangsung pada suhu di atas 300 derajat celcius pada kurun waktu 4-7 jam. Namun keadaan ini sangat bergantung pada bahan baku dan cara pembuatannya. Proses pirolisis dimulai dengan batuk kelapa dipisahkan dari sabut kelapa, kemudian dipecah hingga ukurannya kecil-kecil, dan dijemur untuk menghilangkan kandungan air. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaktor untuk dibakar. Pembakaran dilakukan secara tidak sempurna, yaitu hanya menggunakan oksigen dalam jumlah sedikit. Oksigen ini hanya untuk memancing bara api dengan membakar batuk kelapa saat api sudah menyala, kemudian ditutup. Hasil pirolisis berupa tiga bentuk yaitu padatan atau arang, gas, dan cairan yang merupakan asap cair. Aplikasi asap cair ini adalah dengan konsentrasi 1-5%, 200 ml per 16 liter air, bisa digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit di semua komoditas tanaman. Dalam konteks pengendalian hama dan penyakit pertanian, pestisida nabati paling cocok untuk digunakan dalam produksi pangan organik, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Sehingga optimalisasi pemanfaatan pestisida nabati dapat digunakan sebagai salah satu komponen pembangunan ketahanan pangan dan program pertanian berkelanjutan. Back to Nature and Shabot Sustainable Agriculture Back to Nature